Fakta baru, menantu dalam penghilangan nyawa mertua, dendam tak dianggap hampir nyantin. Navida Menyanti alias Indi menjadi otak dari penghilangan nyawa ibu mertuanya, M Dike dari Sulawesi Tenggara. Ia nekat menghabisi nyawa sang ibu mertua karena dendam tak pernah dianggap oleh korban. Indi bahkan sempat ada niatan menyantin sebelum menghilangkan nyawa M. Ya, aksi penghilangan nyawa berencana mertua dilakukan oleh wanita berinisial Indi 24 tahun di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu 7 April 2024. Indi membuat skenario pembegalan terhadap ibu mertuanya, Mirna 51 tahun dengan menyewa eksekutor bayaran. Pria berinisial CM 21 tahun dibinta untuk berpura-pura membegal mobil yang dikendarai bersama mertuanya di Jalan Madusila, Kelurahan Anduonohu, Kejambatan Poasia, Kendari Minggu sore. Pelaku menusuk korban sebanyak sembilan luka tusukan di tubuhnya kemudian mengambil barang berharga korban. Ini mengakui perbuatannya ini dengan motif sakit hati karena tak pernah dianggap oleh mertuanya tersebut. Saya dendam. Dari semenjak saya menikah sama suamiko, sampai hari ini juga saya tidak pernah dianggap bagaimana sama keluarganya. Maka sempat ada rencana mau santai dia pak supaya dia pulang gara-gara mamanya. Mungkin karena hilang, waktu di rumah sakit mertuaku masih hidup. Ungkap ND menjawab pertanyaan wartawan di Polresta Kendari, Rabu 17 April 2024. Ke Polresta Kendari, Gomesbol Aris Triunarko mengatakan motif tersangka berencadakan pembunuhan kepada ibu mertuanya karena dendam dan sakit hati. Sakit hati karena ibu mertua ini sering mencapuri urusan rumah tangga dari tersangka Novi, terang Aris. Lebih lanjut, Aris menegaskan tindakan begal yang sempat dilaparkan oleh menatu korban ke pihak kepolisian punya alibi untuk mengelabui kaos ini. Bukan begal, ini kasus pembunuhan berencana yang sengaja diatur oleh menantunya untuk mengelabui pihak kepolisian ini hanya modus, ujarnya. Keterangan awal 4 orang pelaku dari keterangan Novi itu tidak benar. Hanya ini saja pelaku Novi dan CM tegasnya. Kombes Aris menambahkan eksekutor penghilangan nyawa ini dijanjikan uang oleh tersangka ND hingga 15 juta rupiah, namun baru dibayar 10,3 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!